Om Swastiastu Selamat datang di channel 3 Pancasudia Bali Video kali ini Saya akan membuat sampian penjor Nah, modelnya Denpasar Tapi ada cilinya Nah, kemarin ada yang komentar Kalau yang model Denpasar itu Gimana kalau Dikasih cili Nah, sekarang saya coba bikin ya Nah, ini untuk lenterannya Ini saya sudah ada tuas Ini bagian atas untuk pegangan Dan kacipnya itu 2 cm Nah, untuk nanti Ini panjangnya 7 cm Yang ini tempat perambatnya 8 cm Dan ini untuk kolongnya ya Jadi ini turunnya 5,5 cm Terus ada jeda 3 cm Dan naiknya nanti ini 4,5 cm Nanti kalau Biar dia tidak Kalau naik Biar dia tidak putus Kita bikin selisih lagi Berapa cm ya Nah, kayak gini Tapi kita bikin disini Agak Agak ke dalam dikit ya Kalau nanti dia loss Dia tidak akan putus banget Nah, ini bagian bawahnya Kita coba dikit Dan ini saya sudah punya Beberapa tuasan Untuk tamas di bawahnya itu Ini panjangnya 10 cm Langsung aja saya Carit ya Nah, ini kita rapikan Biar dia melingkar Nah, sekarang kita pasang Lenterannya ini Nah, ini tandanya Mengikuti tepi Dari tamas ini ya Pasang lagi di sebelahnya Nah, ini kan Arahnya ke kanan Kita tetap Arahkan ke kanan Jadi tuasannya ini Ke kanan Nah, ambil di Tempat sudut dulu Baru kita disini Kasih dua-dua ya Kalau murahpot Bisa juga Nah, setelah semua terpasang Ini Bisa dikasih peramat langsung Tapi saya Langkai dulu ya Dua-dua Nah, dua-dua gini Nah, setelahnya Saya kasih peramat Ini sudah banyak ya Sebenarnya Ada videonya Saya kasih satu aja Nanti Nanti hiasannya Nanti hiasannya disini Bikin kreasi sendiri ya Nah, sebelum kita satukan Kita pasang Kaliknya dulu ya Nah, dibantu dengan jarum Di bawahnya ada gini ya Nah, ini sudah sudah selesai Sudah itu Kita tekuk bagian ini ya Nah, seperti ini Kalau disini Kalau disini mau dikasih asam Bisa juga ya Nah, sekalian kita jepret ya Nah, ini menggunakan satu Kalian masih ada lidinya ya Kita tinggal masuk-masukkan aja disini Nah, untuk diameternya Kita atur ya Sesuai keinginan ini Nah, sekarang kita atur Ini kalau Di perbesar lagi bisa ya Tapi saya bikin yang kecil aja ini Jadi, seperti ini Nah, ini ada sudah saya Dua ya Jadi Ini kita Tadi Panjangnya ini kita bagi dua Terus Nah, kita ambil di tengah-tengahnya Ini untuk panjang ini ya Bagian pantatnya Cuman ini ditemuh sedikit ya Nah, seperti ini Saya menggunakan empat Untuk tanggalnya Ukurannya ini Diambil dari lidi yang dicoba Yang empat senti Udah itu Sebelah senti Ini lehernya sedikit aja Dan untuk di atas ini 6,5 cm Nah, sekarang saya jahit ya Seperti ini Dan untuk enterannya Saya sudah ada tuas Untuk Tuasernya Simple aja Jadi diukur dari sini ya Nah, seperti ini Kalau dilihat dari ukurannya Nah, nuas seperti ini Ditemuh sedikit ya Nah, tuasannya seperti ini Untuk ukurannya Nah, untuk bagian bawahnya ini 7,5 cm ya Tapi kalau dari lidi copakannya ini 5,5 cm Sudah ini 2,5 cm Dan ini 12 cm Ini lanterannya di jari biasa aja ya Tapi Agak kuncup Mengikut ini ya Nah, seperti ini Ini kuncup ya Sudah itu ada sampian jawatnya juga ya Atau sampian benternya Nah, tuasannya seperti ini Jadi panjangnya di bawahnya itu Sama ya Nah, diukur dari lidi dengan Di atas ini Nah, segini ini sama Dan untuk tegukannya ini 12,5 cm ya Jadi polos aja Nah, dipiles pun Seperti bikin Sama yang sodo ya Begini aja Nah, ini saya sudah punya banyak Sekarang tinggal dirangkai aja ya Nah, sepertinya seperti ini Nah, untuk sesapinya Saya menggunakan 8 busung ya Ental Dan ini panjangnya 22 cm Tapi Saya coba sedikit ya Dan kita tuas disini Melewati kolongan ini ya Nah, ini dusa sapinya Nah, saya selesaikan Bikin sesapinya dulu ya Dan Biar lebih manis Saya kasih seperti ini ya Biasan dari ibu merah Pas kita cari sesapinya Nah, setelah semua Kita cari sesapinya Kita cari sesapinya Jadi yang merahnya itu Menghadap ke bawah ya Nah, jadinya seperti ini ya Jadi saya jaritnya sama seperti saya jarit nagusari Nah, biar gak begini Berantakan ini Jadi Ini saya jarit dulu ya Ini saya tempel dulu Sudah gitu Saya Pasang dulu tangganya ya Terima kasih telah menonton Sudah gitu Ini sampian buntornya ya Atau sampian jahatnya Kita agak tekan sedikit ya Terus Jepet disini Nah, jadinya Seperti ini ya Baru terpasang Ya, seperti ini Jadi Saya bantung dulu ya Sekarang saya bikin tempat cilinya ya Nah, ini cilinya Saya tidak bikin videonya lagi Karena sudah banyak Nah, panjang cilinya ini Sekitar 22 cm ya Nah, sekarang saya ukur Untuk pegangan cilinya Sekitar Seperti ini Dan sekalian Saya akan bikin Seperti penyenang ya Nah, ini kita hias Seperti penyenang ya Seperti ini aja Sudah itu Sekarang saya bikin kekuungnya Nah, ini untuk kekuungnya Saya menggunakan Tiga ental Ini panjangnya 44 cm ya Kira-kira segitu Sudah itu Ini untuk bonjernya Nah, ini tuasan kekuungnya Kita kasih tanda Nanti Didinya bakal Ditaruh disini ya Sekarang kita bentuk dulu kekuungnya Bisa kita kasih warna merah sedikit ya Nah, ini kekuungnya udah jadi Sekarang kita bikin ini ya Nah, jariknya seperti ini Sama seperti kita bikin penyenang Dan kita kasih kojong Buat dia nempel nanti di sesapinya ya Nah, ini kita hias Nah, sekarang ini kita rangkai Nah, setelah seperti ini Nah, setelah seperti ini Sekarang kita pasang disini ya Nanti ini dibikin agak naik aja ini Soalnya ini terlalu latar Jadi ini kurang rame ya Nah, untuk kekuungnya kita masukin disini Jadi, kalau kurang tajam Kita bisa bantu pakai jarum ya Terima kasih telah menonton! Nah, ini kita bisa jepret ya Nah, sekarang kita pasang disampian penyurnya tadi ya Nah, sekarang kita pasang ya Nah, talinya di tengah-tengah Daripada kekuung ini ya Nah, seperti ini Nah, sepertinya kalau tidak pakai cili Ini sudah selesai sebenarnya ya Cuma sekarang karena ini pakai cili Saya gantung dulu ya Nah, setelah terpasang sesapi sama kekuungnya Kita tekan sedikit ya Dan tali Dari pada sampiannya ini Kita jepret di salah satu Tuasan ini ya Dan untuk tempat silinya Kita buka yang ini Kita buka yang ini Jadi, ini dibukanya sedikit aja ya Bentuk V kayak gini Terus, untuk bantu pegangan cili Kita kasih palang disini Nah, sekarang kita tinggal pasang cilinya Nah, jadi ini ada jerihnya kekuung Kita tutupin aja ya Nah, kira-kira dulu Nah, ini jadinya kombinasi ya Sampian penjor Yang kalau seperti ini Seperti di Badung Tapi dikombinasi dengan cili Nah, jadi begini Hasilnya kombinasi Sampian penjor dari pasar Sama diisi cili ya Oke, terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Terima kasih